Safari politika Adis di Jegal di daerah Ahmad Ali, Bupatinya mendadak dapat negada. Sudah tugasnya 4 tahun, tolong ditunjukkan kebijakan mana, langkah apa yang bisa membuktikan bahwa diskriminatif, bahwa intoleran, silahkan dibuktikan. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang tidak disembunyi. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium, ada semacam kepanikan di dalam rejim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa saja, tapi orang hanyut, dia mau raya apa saja itu. Tidak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya. Itu dulu poinnya. Nah kita tidak tahu soalnya apa. Kita juga bisa melihat bagaimana keberhasilan Mas Anies di Jakarta. Pusul Khotimah selama 5 tahun menjabat. Artinya tidak boleh juga kemudian secara, ya seperti kami melihat Pak Jokowi juga, ya banyak berhasilnya. Meskipun ya ada masalah-masalah bangsa, ya tentu ini harus diselesaikan. Semestinya kan berpandangan secara objektif gitu. Karena kalau merujuk kepada pandangan-pandangan subjektifitas seseorang, ya pasti saja kekurangan itu pasti ada. Tetapi kan nggak bisa dijeneralisir bahwa pertemuan untuk menutipi kelemahan nggak bekerja itu kan sangat subjektif gitu. Padahal publik bisa melihat bagaimana keberhasilan selama 5 tahun memimpin Jakarta misalkan. Dan pasti saja seorang pimpinan ada kekurangan kelebihannya. Itu tidak sempurna, manusia tidak pernah ada yang sempurna. Tetapi kita bisa melihat dari ketulusan kinerja, kemudian etos kerjanya, kemampuan berpikirnya, kemampuan merencanakannya, kemudian kemampuan beradaptasi, bagaimana juga partisipatori. Sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawansara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail kekutusan kota Melbourne, London nggak tahu taunya, wali kotanya muslim, kan gitu. Nah dunia juga taunya, ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam kan gitu kira-kira. Nah, kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali ini sekarang kami diurusin ke gubernur. Kalau pertama kali kami ingat, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi mas, yang terjadi sejurus baliknya. Curus baliknya, itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling main dan menjawab pertanyaan untuk Mas Hayo ini. Secara pandangan politik saya, secara demokratik, Mas Anies itu kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang politik identitas itu di Nisreger dan CokroTV-nya. Lu diseling Mas Anies, banyak orang Kristen kok. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Ini para cepu ya, cepu-cepu ini para peliharaan-peliharaan ini. Yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi terbelah, semakin terpolarisasi. Ya ini perilaku-perilaku, sebetulnya bukan bazar mereka ya. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini. Agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndakan hanya persoan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah ini kan kelompok-kelompok pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Nah saya nggak mau maka saya bilang, kalau santai seperti itu saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih memilih dukung Anies. Safari politika Anies di Jenggal di daerah Ahmad Ali, Bupatinya mendadak dapat negadaan. Anies Baswedan Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politik yang ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Ahmad Ali menyebut ada penjenggalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas, hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah jelasnya saat dihubungi wartawan pelansir dari Warta Ekonomi Jaringan Surah.com pada Rabu 30 Dafebar. Ahmad Ali mengungkap kalau penjenggalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi sama juga terjadi ketika Partai Nasional Hendak mengajukan izin untuk menggelar acara perkenalan Anies ke publik. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjenggalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontensasi politik. Jadi, negara harus terus serta memfasilitasi anak-anak negeri, pemerintah daerah tidak usah letak, terlalu paranoid, kemudian seakan-akan mempersulit semua urusan di daerah, ujarnya. Safari politika Anies dijenggal di daerah Ahmad Ali, bupatinya mendadak dapat negadaan. Anies Baswedan Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Ahmad Ali menyebut ada penjenggalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Jelasnya, saat dihubungi wartawan pelansir dari Warta Ekonomi Jaringan Sora.com pada Rabu 30 Dafebar. Ahmad Ali mengeungkap kalau penjenggalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi sama juga terjadi ketika Partai Nasdem hendak mengajukan izin untuk menggelar acara perkenalan Anies ke publik. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjenggalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontesasi politik. Jadi, negara harus terus serta memfasilitasi anak-anak negeri, pemerintah daerah tidak usah letak, terlalu paranoid. Kemudian seakan-akan mempersulit semua urusan di daerah, ujarnya. Safari politik ke Anies di jenggal di daerah Ahmad Ali, bupatinya mendadak dapat negadan. Anies Baswedan Anies Baswedan berincana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Ahmad Ali menyebut ada penjenggalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah digantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Jelasnya, saat dihubungi wartawan pelansir dari Warta Ekonomi Jaringan Sora.com pada Rabu 30 Dafebar. Ahmad Ali mengungkap kalau penjenggalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi sama juga terjadi ketika Partai Nasdem hendak mengajukan izin untuk menggelar acara perkenalan Anies ke publik. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjenggalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontesasi politik. Jadi, negara harus terus serta memfasilitasi.